Oke, balik lagi bareng gue Rere Gerard Di konten Interview Barista Hari ini gue udah sama Seorang barista Kenalin dulu dong diri lo Halo teman-teman, nama gue Muhammad Farhan Pangestu 19 tahun Single Gue kira acara pecarian jodoh di Indosiar Nama panggilan lo siapa? Vape malah, panggilannya Oh, panggilannya Vape Karena singkatan, Farhan Pangestu Vape udah berapa lama di dunia kopi? Dunia kopi baru setahun setengah lah, setahunan Oke, udah cukup lama ya Setahun setengah berarti lo jadi barista setelah lulus SMA Pas banget lulus SMA langsung kecebur di dunia kopi ini Kecebur tuh? Kenapa tuh? Ada kalimat kecebur tuh kenapa? Gak, gak aja soalnya awalnya dari temen baru Temen-temen nongkrong, terus dia kayak iseng mau buka kedai-kedai kecil gitu Terus dia kayak nawarin gue, lo mau gak? Kebetulan gue juga memang waktu itu penasaran sama dunia barista kan Cuman sekedar penasaran aja Terus dia nawarin, yaudah disitu awalnya gue baru mulai masuk ke dunia barista Oke, lo angkatan berapa soalnya? 2017 Berarti kelahirannya? 1999 1999 Berarti di, tapi di, memang di angkatan lo ini Barista adalah profesi yang cukup digandrungi anak muda ya? Udah lumayan sih, lumayan banyak Udah lumayan banyak? Oke Jadi di angkatan 1999 tuh udah lumayan banyak anak muda yang setelah sekolah itu pengennya jadi barista Nah kalau lo kecebur, bener gak? Iya bener-bener Gak sengaja soalnya waktu itu Gara-gara temen mau buka, terus ngeliat gue kayak, yaudah deh lo ikut gue aja coba kita belajar bareng-bareng Oke Udah akhirnya disitu gue dejarin Nah, ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya karena gue ngeliat, gue penasaran sama kopi nih, terus gue pengen eksplor jauh lebih banyak Akhirnya gue coba buat seriusin, kebetulan ketemu mentor yang pas waktu itu disitu Oke, jadi ketemu mentor yang pas, akhirnya lo juga jadi mencintai tuh, menggandrungi kopi tuh Juga, terus ikut eksplor dari dianya Nah yang bikin lo suka sama kopi apa? Apa ya, karena kopi luas ya, jadi penasaran aja gitu sama ilmu-ilmu kopi, cara nyeduhnya gimana Kopi-kopi, mesin-mesin kopinya kan banyak kayak gitu, jadi jenisnya banyak gitu-gitu sih Jadi itu yang bikin lo jadi penasaran, pengen coba lagi, kebetulan lo bisa lagi gitu ya Apalagi ditemenin sama mentor yang menurut gue udah berpengalaman banget sih Oke, oke, oke Nah, tadi kan lo udah cerita nih, pas lo terjun ke dunia kopi, gimana awalnya Nah, sepengalaman lo ini, gimana nih? Jadi seorang barista oke gak sih? Menurut gue oke-oke aja sih, karena jenjang karirnya tuh, menurut gue lumayan bagus malah jenjang karir si barista itu Jadi seorang barista jenjang karirnya bagus? Cuma balik lagi, tergantung orangnya tuh gimana dia nyikapin si baristanya ini gimana Lo gak bisa gitu-gitu aja kalo lo gak ngexplore jauh lebih banyak Oke, kasih kita trik gimana? Kalo lo dari awal banget, buat jadi barista kayak lo sekarang nih Kira-kira enaknya gimana dulu, berapa lama mesti disini, ngapain dulu, apa yang mesti dicari gitu Menurut gue, apa ya, lebih fokus, tau tujuannya gitu, maksudnya lo ke barista tuh buat apa gitu Tujuannya apa, terus sama sering-sering ngulik sendiri, eksplore tentang kopi kan tuh luas ya Ilmu-ilmu banyak, bisa belajar dari temen, dari internet kayak gitu, itu lebih dibanyakin sih, eksplore-eksplore Kalo lo boleh tau, tujuan lo apa jadi barista? Tujuan gue waktu itu, kemarin soalnya gak sengaja ya, cuman kalo sekarang lebih kepingin jadi konsultan mungkin Oke, jadi lo sekarang udah bisa sebenernya bikin coffee shop sendiri sih udah bisa ya? Modalnya belum ada ya Oke, jadi buat yang mau modalin Boleh tuh Jadi setelah satu tahun setengah ini, lo udah tau nih, beli kopinya dimana, bikin kopinya kayak gimana Yang ilmu-ilmu back office-nya udah beberapa tau Manajemen bar-nya gimana, lo udah mulai tau ya Oke, terus kira-kira pengalaman yang paling berkesan lo di dunia kopi itu apa? Pengalaman paling berkesan, waktu itu karena awalnya gue dari kedai kecil Pengalaman paling berkesan, waktu itu ketemu ke coffee shop yang lumayan gede Terus gue dapet mesin yang gue pingin-pinginin itu dulu Karena kebetulan dulu gue mesinnya, mesin rumahan, mesin kecil kayak gitu Terus gue kayak mau belajar, aduh kurang support nih Nah terus pas gue pindah ke tempat yang baru ini, gue support banget nih dengan equipment-equipment Maka disitu gue langsung jauh lebih semangat, terus kebetulan dapet mentor lagi yang disitu Gue juga ngerasain sih tuh, kita biasa liat di Youtube kayak mesin black eagle nih kayak gini Terus ada di depan mata dan lo siap untuk buat, wah itu nikmat banget ya Bikin semangat banget sih Iya bener-bener Kayak bangun pagi kayak, ah gue mau pake mesin gue ini Nyambain mesin, gengsi banget lagi kan mesin Terus, ngangkat status sosial lo gak sih jadi seorang barista tuh? Ngangkat sih menurut gue Oh iya, gimana yang pernah terjadi di hidup lo? Bukan ya, cuman jelasin ya Kayak, misalnya lagi acara keluarga, kalo gue jaman gue awal terjun nih lagi acara keluarga Kayak ngomongin sedikit aja, kesebut nama kopi kayak, eh Rere tuh Rere tuh, dia jago tuh kopinya begini Padahal gue aja baru belajar gitu Tapi itu kejadian sih, gue lagi kumpul-kumpul sama temen sama keluarga, pasti sih kayak lagi ngobrol kopi dikit Langsung gue yang ketunjuk-ketunjuk, tuh dia jago tuh bikin kopinya kayak gitu, ngerti itu dia Lu mau tanya-tanya kopi, coba deh sama dia Oh oke, oke, itulah ya Akan-akan paling tau gitu Tapi gue juga harus belajar Tapi realitanya gimana sih? Di kopi tuh sebenernya gimana? Ada cuannya gak sih? Cuan ada sih, cuman balik lagi Lu mau bergerak di luar itu apa gak? Maksudnya gimana tuh? Gue cuannya tuh ya, lu nyari sampingan dari job-jobnya itu sih Ah, job-job sampingan dari seorang barista tuh apa? Selain lu kerja di store ya? Kalo gue kayak masuk-masukin powder ke tempat-tempat lain yang kayak gitu-gitu Untuk powder, entah tiba-tiba gue punya kenalan, ada yang jual beans kayak gitu-gitu Oke, lebih nge-konsultanin coffee shop baru lah ya Iya, bener-bener, ikut nge-develop yang kayak gitu-gitu Dia butuh powder misalkan, butuh beans, butuh-butuh sirup, bisa lah gue bantu kayak gitu-gitu Oke, berarti goals lu at the end lu pengen bikin coffee shop lu sendiri gitu? Itu pastilah, jualin semua barista gak sih? Oke, ada soalnya yang gue tanya, ada yang pengen jadi roaster, ada yang pengen jadi petani Ada juga yang pengen jadi importir gitu Kalo lu pengen bikin coffee shop lu sendiri ya? Keren sih Oke, keren, keren, keren Kalo misalnya lu punya coffee shop lu sendiri nih Menurut lu sih, era sekarang coffee shop yang kurang apa sih? Kurangnya? Ya kalo lu bikin kan udah pasti lu punya gambaran nih, idealisme lu Gue pengen coffee shop gue nanti gini-gini Yang mesti diperbaikin di industri kopi kita tuh apa? Kira-kira buat lini depannya Lebih ke ini kali, mungkin soal rasa mungkin ya Karena banyak banget sekarang coffee shop tuh yang lebih ngejual tempat gitu Oke Rasa di nomor 2 kan gitu Iya, 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 iya Itu yang lu pengen godok lagi ya Jadi lu lebih stabilin si tempatnya bagus, rasanya lebih enak kan lebih oke lagi Bener, setuju, setuju Jadi kualitas kopi kita gak gembel ya Iya, iya Banyak kan sekarang kan buka tempat bagus, kopinya asal-asalan gitu ya Asal tempatnya bagus aja gitu Iya, 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 gitu Ada aja lu suatu barista yang gue temuin Dia pengen jadi guru Guru apa tuh? Iya, mentorin barista-barista Oh, trainer kayak gitu Trainer, pengen buka sekolah gitu-gitu Seru juga ya Gitu seru sih Belajar kopi kompleks gak? Kompleks sih Lu start dari mana? Start dari Belajar apa pertama? Gue waktu itu ke yang masih manual-manual brew yang kayak gitu Ketemu mentor gue waktu itu dia lebih ke manual brew sama Ke yang mocktail-mocktail gitu Karena dia sebelumnya di ke barista sama Dia bartender juga Oke, keren-keren Coba deh diceritain awalnya belajar kayak gimana, apa aja Waktu itu belajar dari bikin espresso pakai manual Terus bikin manual brew Terus sama diajakin explore buat bikin minuman-minuman mocktail kayak gitu sih Lebih banyak kesitu Soalnya dia lebih basic sebenernya lebih berat ke bartender dia Oke, berat ke bartender Jadi gue lebih diajak nge-explore buat minuman-minuman yang seger-seger kayak gitu Oke, nah Beteng gak sih jadi barista tuh? Karena kan beberapa tempat kayak baristanya tuh cemberut aja karena sepi gitu Karena sepi terus dia yang gak punya target apa-apa mungkin ya Dia cuma kerja, ntar udah selesai udah pulang, kelar sih pulang Dia gak mau nyari ilmu lagi mungkin ya Sebenernya rutinitas seorang barista itu menurut lu ya Menurut lu itu enaknya gimana sih? Oke, kita kayak dari awal nge-shift nih Mulai-mulai kerja terus sambil Kalau lagi sepi terus gabut Mending explore-explore yang lain Entah lu harus bikin menu apa nih Terus di mix lah coffee sama soda-soda Kan lagi hype banget Terus sekarang coffee mocktail Bikin-bikin menu baru lah ya Sering-sering explore kayak gitu-gitu sih Terus coffee tester, coffee shop lain Ngobrol sama barista lain gitu ya Banyak-banyakin relasi coffee lain Banyak-banyak relasi Karena pada dasarnya kalau menurut gue juga sih Kalau lu gak tau nih lu sependapat apa enggak Di dunia coffee ini kita gak ada saingan ya Gak ada yang namanya saingan ya Kita sebenernya mustinya Saling merangkul satu sama lain gitu Karena kita bisa bagi-bagi job Jadi gak ada saingan-saingan mustinya Bener ya? Saling sharing lah bareng-bareng Karena banyak loh barista yang dateng Ya gue sih ya pada zaman gue merasakan Dia barista dateng pura-pura bukan barista Terkadang tuh malah pura-pura bego Pura-pura bego Tapi nanyanya kayak ujian negara gitu ya Dites segala macem Iya dites segala macem nih Gue berasa mau naik gaji nih kayak Lagi bikin Terbiom HR Terbiom HR gitu Oh iya Ada yang bilang kayak gini Bang Kak Bro Jadi barista tuh Gampang ya cuma berdiri Bikin kopi selesai Setuju gak lu? Enggak juga sih Enggak juga? Kenapa? Karena ya banyak ya Kopi tuh variable banyak Dari yang lu harus bikin kopi tuh Yang kayak suhunya beda Itu rasanya beda Yang kayak gitu Menurut gue jauh lebih kompleks banget sih Dan lu mesti mikir kan Bukan cuma bikin doang ya Sering-sering ekspor Kayak gitu-gitu lagi sih Dan barista tuh juga Bukan cuma bikin kopi Tapi kita menjaga seluruh Tempat kopi kita ini Bersih Wangi Dan lain-lain Jadi lu Jadi apa aja nih Kayak lu ngepel gak sih Lu nyapu gak sih? Kayak lu juga lah pasti Apa aja tuh Apa aja Yang bebersih meja Laplop meja Bebersih bar Apalagi yang Belum lagi ntar Bebersih yang Satu bulanan Yang satu store kita beresin semuanya General ku ini Kayak gitu-gitu sih Jadi buat Temen-temen yang disana Yang mau jadi barista Jangan Jangan mikir enaknya aja Kalau udah masuk video Emang keliatannya keren Ya Tapi Nah Sesuatu yang lu Pengen Spill Idi Spill Apa nih Jadi seorang barista Sebenernya Gak gini sih Sebenernya Kita tuh gini-gini Gini-gini Ada gak? Kalau barista tuh Diliatnya keren Ya memang keren Diliatnya Iya Oke Karena kalau lu Ngejalanin jadi barista Lu mulai ketemu yang Ya gitu Yang harus bersih sana-sini Nyapu Beres-beres sana-sini Terus Sampai kalau ada tanaman Disirap-sirapin tanaman Tergantung storenya Lebih keren lagi Jadi bose sih Sebenernya Lo ada tips Tips-tips Saran gak buat anak-anak Yang baru mau jadi barista Mulai aja sih Buat ngejalanin Kalau jadi barista Mulai aja Terus Banyak-banyak Belajar di luar Kerjaan itu juga Misalnya gue Kayak lu Baru mau mulai Belajar barista Mulai aja Terus Sering-sering explore Dari Banyak Ini sih Banyak macam halnya Explore dari internet Dari temen-temen Terus sharing-sharing Dari situ-situ sih Menurut gue Jadi mulai aja dulu sih Kalau memang mau jadi barista Jadi saran dari HP ini Kalau lo mau jadi barista Lo mesti Mulai Jangan kebaikan mikir ya Bener Mulai Terus Belajar Belajar Jangan cuma ngejalanin aja Jangan cuma kerja-kerja doang Soalnya bisa aja Jadi barista SOP bisa ya Bisa lah Itu gampang Barista SOP itu bisa Ini Kenceng banget Buka lo kenapa pegel Gitu ya Saran lo ya Oke deh Kalau gitu Eh By the way Thank you banget nih Mau di interview Iya gue pengen banget Interview SOP itu dari Coffee shop mana sih mas Oh Itu belum ditanya ya Tadi ya Wah Kacau nih Boleh kasih tau gak Dari mana Dari Maika Coffee Maika Biji kedelai pilihan Betul Maika Coffee Di daerah mana Di daerah BSD Coba jalan Letaknya Jalan Mungkin deket Taman Jajan BSD lah Oke Maika Coffee Deket Taman Jajan BSD Kita juga punya Review Maikanya nanti ya Tempatnya dan lain-lainnya Jadi kalau lo pengen Dateng kesini Kalau lo mampir kesini Lo bisa ketemu sama Mas Fapai Ya kan Fapai kan Betul Nah Kalau misal Kalau misalkan Mereka mau ngobrolin Cewek Oh udah boleh cewek Ceweknya Di belakang Tapi kalau mereka dateng Mau ngobrol-ngobrol Atau belajar Lo open gak Boleh banget Senang banget Tuh lo bayangin Boleh belajar Coba tolong Baranya di shoot Baranya di shoot Baranya di shoot Coba lihat Nih lo bisa Coba belajar Pake ini Kalau lo main Mampir dateng kesini Boleh masuk-masuk Nanti diajarin Sama Mas Fapai disini Eh Fapai thank you banget ya Iya makasih juga Udah Ngobrol-ngobrol kita Ini musuhnya mereka udah closing Tapi gara-gara Gue disini Spesial ini Wah kan gila Gue jadi Pengen jajan banyak nih Gue jadi Thank you banget Sekarang lagi Nantikan Interview-interview Barista-barista Di sekitar Ya di mana-mana lah Tapi lo request aja Lo mau siapa yang gue interview Nanti gue datengin Terus gue interview Lo pengen tau lebih dalam Atau pertanyaan-pertanyaan Apa yang lo siapin Buat Mara barista ini Lo bisa Kasih tau gue Comment lah Thank you banget Udah nonton Dadah Guess Guess Terima kasih.